Selamat menikmati Kamu berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam sumantaga terhadap istri atau anakmu itu? Lebih dari lima kali. Dari tahun berapa? 2020. 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempercayai tanggung jawab terhadap tiga anakmu? Ya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjadi, menjalani proses hukum dengan sebenar-benar. Apakah yang kamu lakukan itu selama lima kali di depan anakmu pernah terjadi? Apakah tetanggamu atau orang tua aku tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Oke, sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah menerima. Saya akan berjuang untuk membuat terang-terang kasus permasalahan ini. Dan saya akan menggandeng juga KPAI, sekarang sudah ada Kementerian TPA, dan Kementerian PMK. Untuk menyelamatkan psikologi istri dan anak-anakmu. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, maka beliau-beliulah bersama saya yang akan bersama-sama membesarkan anak-anakmu. Saya rasa itu, teman-teman? Nah, kamu kemarin kenapa kabur hotel? Ya, memang kan saya ada sedikit kerjaan di depan di Jakarta. Cuma karena memang kondisinya saya tahu saya salah, jadi saya memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur Surabaya? Tidak. Tidak. Bicara ke atas saja. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Tolong kawal kasus ini.